Nah inilah permasalahan antara sahabat aku gitu kan yang belum selesai Jadi lagi menunggu apa ya Menunggu ya supaya temen aku bisa balikin Karena ya maksudnya aku disitu sebagai kayak investor lah ya gitu kan Terus aku ikut dalam mungkin kalau prosesnya aku gak tau kayak gimana Tapi bisnisnya berjalan awalnya Tapi lama-lama kok uangnya jadi gak ada gitu kan Jadi aku lagi minta pertanggung jawabannya Supaya uangnya bisa kembali gitu Karena ya di dalam situ, di dalam bisnisnya bukan apa aja Tapi ada uang orang lain juga gitu Jadi aku lagi menunggui tiket baik buat orangnya untuk mengembalikan ke aku Lengkapnya tuh Lengkapnya tuh Dan bisnisnya apa sih kalau boleh kamu? Sebenernya kemarin tuh aku ditawarin kayak bisnis buat bikin produk baju gitu kan Terus ya ada suratnya gitu kan Cuma ya aku sebatas kayak membaca aja Mungkin aku gak terlalu juga membaca semuanya seperti apa Terus juga deal-dealannya seperti apa Tapi yang empatnya ada keuntungannya Nah mungkin ya aku awalnya mungkin ada keuntungan Tapi lalu lama kok gak ada terus uangnya gak kembali Sebenernya sih aku cuma minta tiket baik aja Kalau misalnya memang uangnya yang dihitung itu jumlahnya tidak sesuai yang sudah dikasih dengan keuntungan Ini gak masalah yang penting uang bagiannya tuh dikembalikan gitu Jadi aku masih menunggui tiket baik Kemarin juga Mas Pace juga kan lagi sibuk juga Aku juga lagi sibuk kemarin kan lagi masalah pencalekan Jadi sekarang lagi nunggu aja Tapi udah gitu sih komunikasi bagusnya kayak gimana Karena Mas Pace tuh malah nanyain sama aku gimana mau di baris ini seperti apa gitu kan Ya mau di jalur hukum juga masih nunggui tiket baik Tapi kalau misalnya lama-lama kan minimal takutnya ada kerugian lagi di orang lain gitu kan Jadi makanya Adel ya masih nunggu gitu kan Iya kemarin juga kerugiannya berapa totalnya Gede sih lumayan lah